Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi, lima rumah kontrakan di Pekanbaru, Riau, di Lahap Sijago Merah, satu penghuni histris hingga jatuh pingsan. Kebakaran juga menghanguskan ratusan kiosk pasar di Madiun, Jawa Timur dan menimbulkan kemaningan para pedagang yang langsung berlarian menyelamatkan dagangan mereka. Kebakaran menghanguskan lima unit rumah kontrakan di Jalan HR Subrantas, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, Minggu pagi. Salah satu penghuni rumah yang mendapatkan kabar bahwa rumahnya terbakar, histeris hingga jatuh pingsan. Tujuh unit mobil pemadam datang ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sekitar lima rumah, lima pinggu. Ada berapa unit yang kita turunkan? Armada, satu sekitar tujuh unit. Juga penyelenggaraan, Pak. Dalam penyelenggaraan, Pak. Iya, Pak. Kepanikan pecah saat pasar tradisional dungus di desa Banjar, Sariwetan, Madiun, Jawa Timur, Minggu siang terbakar. Ratusan pedagang berlarian dan panik menyelamatkan barang dagangannya. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi nampak kewalahan memadamkan api yang kian membesar. Pasalnya, api terus membesar dan membakar ratusan kios pasar tersebut. Dari total 269 kios dan 36 LKS, diperkirakan 50 persen budes terbakar. Belum diketahui secara pasti penyebab dari terjadinya kebakaran tersebut. Empat rumah di jalan Minangkabau dalam Menteng atas Tiabudi, Jakarta Selatan. Hangus terbakar minggu malam. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menyambar kebangunan lainnya. 19 unit mobil damkar dan 60 personel dikerahkan memadamkan kobaran api. Kebakaran diduga akibat korsleting pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia